Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَةِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهُ وَهَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ صَلَةُ وَالسَّلَامُ Pada kesempatan yang baik ini kembali Allah SWT mempertemukan kita dalam acara kesayangan kita tentunya yaitu kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasidiyah yang disyarahkan oleh Asyai Muhammad Ibn Sali' Al-Wataymin Rahimahullah SWT, rahmatan, wasiatan Pada pertemuan sebelumnya, sebelum pertemuan kita kali ini ini pembahasan kita yang terakhir itu kan tentang bagaimana sikap Ahlu Sunnah Wal-Jamaah terkait dengan beberapa prinsip yang diselisihi oleh Ahlu Sunnah Wal-Jamaah terhadap sekte-sekte lain di luar Ahlu Sunnah Wal-Jamaah dan saya kira perlu Anda sampaikan untuk agar kajian kita ini atau kaji kita ini lancar istilah orang lancar kaji karena diulangkan begitu ada beberapa yang sudah kita sampaikan waktu itu ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan waktu itu pertama kalau boleh saya ulang sedari awal karena pembahasan kita akan beralih nanti ke hal yang baru gitu jadi tidak lagi di bab yang sama nanti kita pindah bab jadi oleh karena itu perlu kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh ya secara komprehensif terkait dengan yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang pertama waktu itu kita katakan maka natu Ahli Sunnah Wal-Jamaah baina firokil ummah waitisafuhum bil wasitiyah kan begitu ya maka natu Ahli Sunnah Wal-Jamaah keridukan Ahli Sunnah Wal-Jamaah diantara sekte-sekte baina firokil ummah waitisafuhum bil wasitiyah dan mereka disipati dengan wasitiyah dengan tengah-tengah gitu ya pertama Ahli Sunnah Wal-Jamaah yang original itu wasitiyah di dalam bab asma dan sifat siapa yang mereka selisihi dalam perkara ini terutama adalah Ahlu Ta'atil dari kalangan Jahmiyah dan Ahlu Tamtil Al-Mushabbiha tentu kita hanya menyebutkan merek gini label aja barang siapa yang dia termasuk Ta'atil mengingkari asma dan sifat Allah berarti dia masuk ke gelombang ini atau ke kelompok ini gitu dan Ahlu Tamtil yang mereka selalu memisalkan sifat ya sifat-sifat Allah dengan dengan makhluknya tentu ini adalah pelanggaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah tegas dalam perkara ini konsepnya tegas dan jelas bahwa Ahli Sunnah Wal-Jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran atau telah ditetapkan oleh Rasul yang mulia Muhammad SAW tanpa kita tahrib tanpa kita rubah tanpa Ta'atil tanpa kita ingkari tanpa Tamtil tanpa kita misalkan dan tanpa Takif tanpa kita bagaimanakan atau narasikan nah gitu sudah kita apa ya bentuk maksudnya apa namanya Takif membagaimanakan atau membentukkan gitu ya itu sudah kita jelaskannya waktu itu udah bolak-balik juga kita sampaikan itu yang kedua Ahli Sunnah Wal-Jamaah menyelesaikan kelompok lain dalam perkara Af'alullah perbuatan Allah kita tahu bahwa manusia dalam masalah ini kan terbagi kepada tiga kelompok dalam apa namanya ini dalam memahami Af'alullah ada Jabriyah dan ada Qadriyah Jabriyah itu terlalu mereka berlebihan ya wulu mereka dalam menetapkan Af'alullah sehingga mereka mengatakan manusia ini mujubar manusia itu dipaksa gitu ya sementara ada kelompok lain yang 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 ripple-nya adalah ripple-nya itu adalah Qadriyah yang Qadriyah ini berlebihan dalam menetapkan Qudroh kepada kepada apa namanya ini kepada seorang hamba dua-duanya gak benar yang benar adalah Al-Sunnah Wal-Jamaah apa yang apa yang kita yakini tentang Af'alullah tentang perbuatan Allah maka kita katakan bahwa sesungguhnya Allahu Tabaraka Wa Ta'ala ya itu telah menciptakan yang namanya perbuatan ya Al-Qudroh ya kekuatan ya kemudian juga Al-Irodah kekuatan dan kehendak itu Allah Azza wa Jalla telah ciptakan kepada manusia artinya manusia berpotensi untuk bisa dia melakukan sesuatu dia punya kemampuan atau ada Qudrohnya kemudian juga dia punya Irodah punya Masyidah kehendak kemauan nah gitu kan nah tetapi itu tidak akan terjadi dari seorang hamba kecuali Allah kehendaki gitu dia jadi insan itu punya ikhtiar dan punya Irodah punya dia punya usaha dia punya Qudroh kekuatan dan punya kehendak tetapi kehendak dan perbuatan dia itu gak bisa terjadi begitu aja tanpa dikehendaki oleh Allah itu intinya jadi itu dia Allahnya begitu memahaminya jangan dipahami seperti di Jabriyah yang mengatakan manusia itu terpaksa jadi manusia ini mau ngapain pun bukan karena kehendaknya tapi karena mujubar terpaksa atau Qudroh yang mereka ini berlebihan dalam menetapkan perbuatan hamba sehingga Masyidatullah itu tidak lagi ada intervensinya tidak lagi tadahurnya tentunya tidak ini tidak benar karena ini mengosongkan daripada Af'adullah terhadap seorang hamba itu sekiranya sudah jelas waktu itu kita juga jelaskan bolak-balik juga kemudian yang ketiga adalah Al-Sunul Jama'ah itu berada di tengah dalam perkara Al-Wa'id atau ancaman di antara kelompok Wa'idiyah di antara kelompok Murgi'ah dan Wa'idiyah dari kalangan Qudari'yah kelompok Murgi'ah ini adalah orang-orang yang mengakhirkan amalan dari iman jadi mereka menganggap bahwa amalan itu bukan bagian dari iman Al-Jama'ah nyata-nyata jelas-jelas mengatakan bahwa amalan itu bagian dari keimanan karena al-imanu i'tiqadun biljinan wal-aqwal wal-qawlu bilisan wal-amalu bilarkan i'asidu bitu'ati rahman wayangkusu bi-nisyani bi-isyanih atau bitu'ati syaitan ya jadi iman itu adalah pembenaran di dalam hati pengucapan dengan lisan dibukti amalan dengan perbuatan bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan berarti kan perbuatan itu bagian daripada iman sementara murjiah enggak mereka mengatakan ya enggak ada masalah jadi apa relevansi atau hubungan murjiah ini dengan waidiah itu mereka hanya mengambil ayat-ayat ancaman maka relevansi kita katakan bahwa murjiah ini itu terlalu lebay gitu-gita-gita ya mereka ini menganggap karena amalan bukan dari bagian iman maka apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan membahayakan imannya artinya maksiat apapun yang dilakukan selama imannya ada itu tidak akan mempengaruhi mau dia zina kek mau dia minum khomer kek mau dia riba kek mau apa kek gitu kan dosa-dosa besar dilakukannya itu tidak akan mempengaruhi keimanan seseorang itu kenapa? karena amalan itu bukan bagian dari bukan bagian dari iman sementara kelompok lain waidiah mengatakan bahwa pelaku lusa besar itu masuk neraka pelaku lusa besar loh pelaku lusa besar itu masuk neraka dia katanya kenapa? karena itu tadi kesalahan dalam persepsi mereka katakan bahwa pa'il kabirah zina apa namanya minum khomar pencuri ya perampok itu kata mereka adalah mereka itu adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka dan mereka kekal di dalamnya itu yang menjadi masalah ya itu yang menjadi masalah tentu ahlusan jamaah ya ini berusaha untuk tegar di atas dalil di atas sunnah untuk bagaimana bisa memahami ya dengan baik permasalahan yang seperti ini maka kita katakan pelaku lusa besar itu ya dia terancam neraka tetapi kalaupun dia masuk neraka tidak kekal selama-lamanya nah itu dia yang benar tentu dia menghabiskan menyelesaikan hukumannya di neraka sesuai dengan dosa atau kadar dosa yang pernah dilakukan di atas permukaan bumi ini yang keempat ahlusan jamaah berada di tengah-tengah dalam asma al-iman wad-din dalam nama-nama iman dan agama artinya disini bahwa ada kelompok ya mereka apa namanya ini mengatakan seseorang itu beriman dan dia kapir kan begitu jelas dia beriman atau kapir tapi ada orang yang mereka ini mengatakan dia di tengah-tengah manzilah itu dia diantara diantara mereka itu adalah Mu'atazila jadi ada Mu'atazila mengatakan ya pelaku lusa besar itu bukan dia di neraka juga gak di surga tapi ada satu manzilah itu bida'ah semua yang mereka sampaikan sesuatu yang tidak ada pernah dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi kita yang tercinta Muhammad s.a.w. jadi ahlusan jamaah mencoba untuk berada di tengah bagaimana di tengahnya bahwa pelaku lusa besar itu dia tetap Mu'min tapi Mu'min asli namanya Mu'min yang bermaksian nah kapir ideanya kapir gak bisa kita katakan dia mu'min meskipun dia beramal soleh sebaik apapun dia tetap kapir nah jadi tidak ada yang ruang abu-abu gitu ya tidak ada yang ruang abu-abu yang terakhir kita katakan kemarin tentang sahabat ya bahwa Al-Quran itu berada di garis tengah tentang bagaimana menyikapi para sahabat ada mereka yang hulu satu kelompok dari syiah dari syiah mereka hulu berlebihan dalam memuji ahlul bayt sehingga mereka katakan alia terduda Tuhan sampai begitu ya nah dan mereka kapirkan semua itu para sahabat kecuali ahlul bayt gitu kan dan beberapa orang yang mereka tidak kapirkan sementara ada kelompok apa namanya nih khawarik tentu lawannya ya mereka katakan semua para sahabat sudah selesai gitu sudah murtad mereka ini mereka katakan seperti itu jadi di dalam syiah itu sendiri juga ada priksi-priksi gitu ya meskipun mereka katakan mereka adalah pembela ahlul bayt tapi mereka ahlul bayt juga satu sisi mereka katakan tentang Ali juga bermasalah menurut mereka gitu jadi diantara mereka juga ada masalah kalau khawarik jelas ya khawarik jelas mengatakan ya para sahabat ini adalah kufar jamian itu 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 menurut mereka ya jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang apa namanya nih yang perlu untuk ditelaah dengan baik ditelaah dengan baik intinya bahwa al-suna wal-jamaah berada di tengah diantara dua kelompok itu mereka mengatakan bahwa para sahabat mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini tetapi bukan berarti mereka ini adalah maksum tidak para sahabat tidak ada yang maksum karena maksum itu hanya para nabi dan para rasul kalau mereka para sahabat memiliki hak yang harus kita tunaikan kepada mereka kita mendudukkan mereka atau kita meletakkan mereka pada tempat yang mereka seharusnya disitu kita selalu saling apa namanya kita taroddia kita senang dengan mereka kita bangga dengan mereka kita mendoakan para sahabat kita tidak berlebihan tidak gulu tidak berlebihan terhadap mereka tapi mereka adalah khairul ummah sebagai umat yang kita harus muliakan kita teladani dan kita tidak musuhi mereka tapi kita mencintai para sahabat radiyallahu ta'ala anhum wa radhahum jamiyan ikhwatifillah azanillahu ta'ala wa iyaakum jamiyan sekiranya sudah tentas semua semua masalah yang sudah kita bahas kita akan masuk kepada judul baru paslun pil ma'iyyati wabayanil jami'i bainaha wabayna ululillahi wastiwaihi al-arshi paslun satu pasal pil ma'iyyah tentang kebersamaan Allah wabayanil jami'i bainihak dan menjelaskan bagaimana kita menjama' mengkompromikan diantara ma'iyyah dan diantara uluwillah tingginya Allah dan istiwanya diatas al-arshi yang nanti kita akan sempurnakan dan selengkapnya akan kita bahas setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya bertahan terus di salam tv sahabat keluarga muslim selamat menjama' selamat menjama' selamat menjama' selamat menjama' para pemirsa salam tv yang berbahagia jadi sudah kita jelaskan ya tentang yang tadi semuanya saya kira itu pemberjalan kita yang lalu dan kita akan masuk kepada pembahasan baru dan kita sudah sampai di halaman 346 dari kitab saya kira ini adalah sudah separuh ya separuh atau setengah daripada kitab ini dan kita akan berjuang terus untuk menyelesaikannya insya'allahu tabaraka wa ta'ala baik dari faslun satu pasal pil ma'iyah tentang ma'iyah ma'iyah itu adalah kebersamaan Allah ya wabayanil jama'i bainaha wabayna ulubillahi wa istiwa'ihi ala arshihi tentang ma'iyah kebersamaan ya dan menjelaskan tentang jama'i mengkompromikan diantara ma'iyahnya Allah dan diantara tingginya ketinggian Allah dan istiwanya Allah diatas arashnya jadi begini maksudnya dari judul ini kan dikatakan Allah bersama kita oke bukankah Allah itu berada diatas arashnya Allah ma'zul maha tinggi jadi bagaimana kita mengkompromikannya katanya bersama kok berjarak kan gitu itu yang mau kita mau kita dudukkan jadi ada orang kadang-kadang begini ya nyari-nyari pasal memang gitu, jadi kadang tapi katanya Allah bersama kita dong iya, tapi Allah SWT maha tinggi, istiwa ada atas arasnya, ini gimana gimana mau bersama orang jauh ini akan kita akan kita jelaskan insya'Allah asyarah-usyarahnya asyaih Muhammad Ibn Sallir menjelaskan, sabaka telah terdahulu kata beliau dilihat di halaman 37 ya, pahamah ba'dah dan setelahnya kalau kita rujuk kepada halaman 37 sebagaimana beliau isyaratkan disini dalam hamisnya catatan kakinya itu bisa kita lihat disini, halaman 37 memang disampaikan tentang apa namanya ini, tentang yang beliau sampaikan bahwa Allah SWT itu apa namanya ini, ada ya, azat Allah SWT itu ada dan Allah SWT istawa ala arshihi istawa ala arshihi intinya bahwa tidak bertentangan sesungguhnya jadi kalau kita baca lagi dari halaman 37 sampai seterusnya itu sudah disampaikan ya terkait dengan masalah itu ya, sudah sudah, maksudnya sudah disinggung meskipun apa namanya ini meskipun ini akan lebih ditegaskan atau diulangi lagi secara lebih gamblang gitu ya baik telah terdahulu di halaman 37 dan seterusnya apa yang terdahulu itu bahwa diantara hal yang masuk di dalam beriman kepada Allah adalah beriman dengan asma dan sifatnya tentulah dalam kita beriman kepada Allah kan harus ada 4 faktor yang harus terpenuhi ya pertama kita beriman diwujudillah kita beriman dengan adanya Allah ada Allah, ada zatnya tentunya yang kedua beriman dengan rebubiyahnya yang ketiga beriman dengan uluhiyahnya keempat beriman dengan asma dan sifatnya sudah dan diantaranya diantara kita bentuk keimanan kita dengan asma dan sifat Allah kita beriman dengan ketinggian Allah dan istiwanya Allah bersemayamnya Allah diatas arashnya itu itu konsekuensi dari kita beriman kepada nama dan sifatnya ah gitu kan karena memang diantara nama-nama Allah ada Al-Ali yang maha tinggi kan gitu diantara bentuk kita konsekuensi beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya kita beriman dengan ketinggian Allah dan Allah itu istawa ala arshir Allah itu beristimah diatas arashir dan juga walimanu bimaiyyati dan kita beriman juga dengan maiyyahnya kebersamaan Allah wabihada al-fasli bayan al-muallif rahimahullah al-jam'a bina al-ulwi wal-maiyyati paqala maka di dalam pasal ini al-muallif yaitu syekhul islam bin yaitu rahimahullah mengumpulkan antara al-ulu maha tinggi Allah wal-maiyyah dan kebersamaan Allah dengan makhluknya paqala maka beliau berkata apa beliau katakan begini waqaddakwala fima dakarnahu minal imani billah dan telah masuk dalam perkara yang kami sebutkan dari beriman kepada Allah al-imanu bima akhbar allahu bihi fi kitabihi yaitu diantara hal yang masuk terhadap yang kita telah sebutkan dari beriman kepada Allah artinya konsekuensi dari beriman kita kepada Allah adalah al-imanu bima akhbar allahu bihi fi kitabihi adalah kita mengimani terhadap segala yang Allah telah beritakan di dalam kitabnya Al-Quran dan telah mutawatir artinya datangnya setelah riwayatnya mutawatir datang dari Rasulullah dan salaf pun telah bersepakat telah berijema' apa yang mereka apa yang Allah telah beritakan apa yang Rasul telah riwayatkan yang telah datang riwayat dari Rasul dan apa yang menjadi ijma'nya salaful ummah min annahu subhanahu faqo samawati ala arshihi aliyun ala khalqihi bahwasannya Allah itu berada di atas langit ala arshihi bersama di atas arashnya aliyun maha tinggi ala khalqihi di atas semua makhluk-makhluknya itu yang menjadi hal yang disampaikan dijelaskan dalam Al-Quran dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW dan itu menjadi konklusi ataupun kesepakatan daripada apa daripada salaful ummah ini para sahabat radiyallahu ta'ala anhum waardahum jami'an bahwasannya Allah maha tinggi di atas makhluknya baik hadihi salah satu adilatin ala wului allahi al-kitabu wa sunnatu wal-ijma' inilah tiga dalil menunjukkan tentang ketinggian Allah SAW yaitu al-kitab dan sunnah dan ijma' wa marra alaina dalilun rabi'un wa khawamil sunnahumma al-aklu wal-fitrah dan telah juga berlalu kepada kita dalil yang keempat dan yang kelima dan yaitu al-akal dan fitrah artinya akal dan fitrah juga menunjukkan akan ketinggian Allah bukan hanya dari Al-Quran bukan hanya sunnah bukan hanya jma' tapi akal dan fitrah kita juga menunjukkan akan ketinggian Allah wa ta'ala di atas makhluk-makhluknya min annahu subhanahu fauqa samawatihi ala arshihi aliyun ala khalqihi bahwasannya Allah wa ta'ala itu ya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala fauqa samawatihi di atas langit di atas langitnya ala arshihi ya di atas arshnya aliyun ala khalqihi itu maha tinggi terhadap makhluk-makhluknya taqaddamalana anna alu allahi azza wa jalan nau'ani telah-terdahulu pembahasannya bagi kita bahawa ketinggian Allah itu ada dua ketinggian Allah ada dua ulu sifatin wa ulu dhatin ulu secara sifat Allah SWT maha tinggi segala sifatnya dan ulu dhat dan Allah SWT maha tinggi dhatnya wa anna alu wadzat dalla alaih lkitabu sunnah walijma walakul walfitrah wakadhalika alusifah dan ada pun ketinggian zat Allah itu telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah dan ijma dan akal dan fitrah wakadhalika alu walisifah begitu juga dengan ketinggian sifat Allah SWT jadi Allah maha tinggi dengan zatnya Allah maha tinggi dengan segala sifat-sifatnya maka Al-Kitab yaitu Al-Quran itu terpenuhi atau penuh Al-Kitab Al-Quran itu penuh dengan hal demikian artinya dengan perkara ketinggian menjelaskan tentang ketinggian sifat dan ketinggian zat terkadang Allah SWT menjelaskan secara gamblang tentang ketinggian Allah bahawa Allah SWT di atas dan terkadang Allah SWT menjelaskan secara jelas dengan kata Al-Ulu jadi ada kata Al-Pauqiyah yang maknanya atas ada Al-Ulu yang maknanya tinggi dan terkadang Allah SWT itu menjelaskan secara gamblang bahasanya Allah SWT itu pisamak di langit dan terkadang Allah SWT menjelaskan tentang ketinggiannya dengan menurunkan sesuatu dari sisinya berarti kan kalau udah kata turun dari mana coba dari atas ke bawah dan terkadang juga Allah SWT jelaskan tentang naiknya sesuatu kepada Allah SWT jadi ini dari dalil ini menunjukkan tentang Allah SWT mahatin gizatnya mahatin gizatnya ini bagaimana dalilnya terkadang disebut dengan kata fuqiyah terkadang dengan kata ulu terkadang Allah SWT mengatakan bahwa dia berada di langit terkadang Allah SWT jelaskan bahwa sesuatu itu turun dari sisinya berarti kalau turun kan dari mana coba dari atas ke bawah dan terkadang terkadang ada juga sesuatu itu naik kepadanya berarti kalau naik dari mana coba dari bawah ke atas jadi ini lima lima metode Allah SWT menjelaskan tentang ketinggian zatnya dengan kata fuqiyah dengan kata ulu juga dengan bi'anahu pisamak Allah SWT di langit bi'anahu nazalah nazalah til asya' min indihi turun sesuatu sesuatu dari sisi Allah dan juga suudul asya' ilaih dan naiknya sesuatu segala sesuatu kepada Allah SWT ini metode menunjukkan tentang apa ikhwan para pemirsa salam TV yang berbahagia adalah menunjukkan tentang tingginya zat Allah SWT tinggi zat tentu tinggilah sifat Allah SWT dan telah datang sunnah-sunnah menjelaskan tentang kaul secara kaul perkataan nabi dan perbuatan nabi dan pengakuan nabi dan telah terdahulu penyebutan hal demikian artinya pembahasan tentang Allah SWT itu di langit di atas itu sudah dijelaskan di dalam sunnah nabi baik perkataan nabi perbuatan nabi pengakuan nabi ini sudah kita sampaikan pada halaman halaman sebelumnya atau pada episode-episode yang lalu masalahnya terkadang kita ini memang kalau untuk merajak lagi agak berat artinya kalau kita lihat sudah kita jelaskan sebenarnya bahasan-bahasan tentang hal ini kan bukan hanya ini sudah hampir berapa kali kita menjelaskan tentang Allah SWT itu maha tinggi itu waktu itu seingat saya ada penjelasan tentang ulu Allah tentang kemahatinggian Allah SWT Amal ijimah dari Al-Quran dan sunnah sudah jelas ya Al-Quran sudah kita jelaskan tadi bahwa metode Allah SWT menetapkan tentang ketinggian Allah SWT itu tadi menggunakan kata puqiyah menggunakan kata ulu Allah SWT mengatakan pisamak begitu juga turunnya sesuatu itu dari sisinya begitu juga tentang naiknya segala sesuatu kepada Allah SWT ini menunjukkan Allah SWT maha tinggi kalau dari sunnah itu jelas dari perkataan nabi perbuatan nabi dan pengakuan nabi s.a.w. Amal ijimah ada pun ijimah maka salaf pun telah berijimah telah bersepakat ya telah apa namanya telah mereka ini sepakat ya tentang ketinggian Allah SWT dari mana kita tahu bahwa para sahabat itu sepakat apa ada suratnya gitu kira-kira ya apa ada pernyataan bahwa mereka ini sepakat kata kata dan cara mengetahui ijimah mereka para salaf itu dari mana kita tahu bahwa mereka ini berijimah tentang ketinggian Allah SWT kita tahu cara mereka berijimah bahwa adamunakli didimajafil kitabah sunnah bahwa tidak adanya penukilan hal yang berbeda ya hal yang berbeda dari dari yang mereka telah sepakati apa rupa yang mereka telah sepakati bahwasannya Allah SWT itu apa namanya al-ali maha tinggi ketinggian Allah SWT itu menjadi kesepakatannya oke nah bagaimana kita tahu bahwa mereka itu adalah kesepakatan mereka kita tahunya bahwa itu adalah kesepakatan mereka ketika tidak ada penukilan tidak ada berita dari mereka ini hal yang bertentangan ya dari yang telah datang dalam Alkitab dan sunnah itu dia caranya jadi mendeteksi bahwa itu adalah sebuah ijimah sebuah konklusi atau sebuah kesepakatan diantara para sahabat caranya tidak ada penukilan dari salah seorang pun dari mereka tentang berbeda pendapat dengan dengan yang sudah dijelaskan dalam Alkitab dan sunnah gak ada nah dengan tidak adanya penukilan tentang apa namanya ini perbedaan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah bahwasannya Allah itu fisama maka nyatalah jelaslah bahwa ternyata itu menjadi kesepakatan para sahabat bahwasannya Allah itu maha tinggi bahwasannya bahwa ternyata itu bahwa ternyata itu bahwa ternyata itu bahwa ternyata itu Al-Fatihah Mereka para salaf Ummah ini Mereka membaca Al-Quran Mereka menyampaikan akhbar Yaitu hadis-hadis Nabi SAW Dan mereka pun tahu Makna-makna hadis itu Makna-makna Al-Quran Dan makna-makna hadis Nabi SAW Dan mana kala Tidak dinukilkan dari mereka Tidak ada penukilan Tidak ada riwayat dari mereka Yang menyelisihi tentang Zohirnya Al-Quran dan Sunnah Maka diketahui lah Bahwa mereka tidak berintikat Tidak berakidah Selain yang telah disebutkan Dalam Al-Quran dan Sunnah Bahwasannya Allah SWT itu maha tinggi Jadi gak ada Bukankah para sahabat itu tahu tentang Al-Quran Paham tentang hadis Nabi SAW Bukan hanya tahu dan mengerti maknanya Tahu mereka artinya Tahu mereka maksudnya Demikian pun gak ada yang Tidak ada satu pendapat pun yang ngeleneh Tidak ada satu pendapat pun Yang menyelisihi tentang Yang telah disebutkan dalam Al-Quran Dan yang telah disebutkan Dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Wasallam Dan mereka pun sepakat Bahwasannya mereka pun sepakat semuanya Wahada tarikun hasanun Dan ini adalah jalan yang baik Wahada tarikun hasanun Dan ini adalah jalan yang baik Ili isbati ijma'ihim Untuk menetapkan Kesepakatan para sahabat Salaful ummah Pastamsik bihi Yang pa'uka Pima waltina kafirah Maka berpegang teguhlah engkau Ya Dengan pendapat Salaful ummah Tadi yang pa'uka Pima waltina kafirah Itu akan memberikan manfaat Kepadamu Dalam banyak sekali keadaan Itu dia Ikhwati billah A'azani Allah Ta'ala Wa iyaikum jamian Jadi Sudah jelas ya Dari Al-Quran dalilnya Dari sunnah Ya Tentang ijma' Maka kita lanjutkan dengan berikutnya Al-Aql Al-Aql Wa min wajihaini Ada pun akal Maka itu dari dua sisi juga Ada pun akal itu Maka dari Maka itu dari dua sisi Al-Wajihul Awal Yang pertama Al-Wajihul Awal adalah yang pertama An-na'uluwa sifati An-na'uluwa sifatu kamalin Ya Secara akal Kita ingin menjelaskan bahwasanya Allah SWT itu maha tinggi Pertama bagaimana kita katakan Al-Wajihul Awal Dari sisi Dari Sisi pertama An-na'uluwa sifatu kamalin Bahwa maha tinggi itu adalah sifat yang sempurna Maha tinggi itu Adalah sifat sempurna Wallahu ta'ala Wallahu ta'ala Qud thabata lahu Kulu sifatul kamal Dan Allah SWT Telah Ya Telah tetap baginya Segala sifat yang sempurna Ya Segala sifat yang sempurna Itu adalah milik Allah SWT Maka bagaimana? Maka wajiblah Menetapkan sifat ulu Ya Bagi Allah SWT Itu secara Akal kita Jadi Akal kita akan bisa menerima Tentang ketinggian Allah Caranya bagaimana? Kita tahu kan Ketinggian itu sifat rendahan Atau sifat yang sempurna Atau sifat kurang Itu kita katakan Itu sifat yang sempurna Oke Dan Allah SWT Telah menetapkan baginya Segala sifat yang sempurna Ya Allah SWT Telah menetapkan bagi dirinya Segala sesuatu sifat yang sempurna Maka apa yang terjadi? Bahwa Wajibah Ithbatu Al-Uluwi Lahu subhanah Maka wajiblah kita Menetapkan sifat Al-Ulu Maha tinggi Bagi Allah SWT Itu Sisi yang pertama Al-Wajuh Sisi yang kedua An-Al-Uluwa Sifatu kamalin Bahwasannya Ulu itu Ya An-Al-Uluwa Sifatu kamalin Sudah kita sampaikan tadi Dan Allah SWT Telah menetapkan Sifat sempurna itu Hanya milik Allah SWT Al-Wajuh Ini yang kedua Ithalam Yakun Alian Yang kedua Sisi kedua Kita bagaimana Pendalilan Dari sisi akal Al-Wajuh Sani Sisi yang kedua Ithalam Yakun Alian Kalau lah Sainalnya Allah SWT Tidak maha tinggi Fa'ima An-Yakuna Taht Au musawian Fa'ima An-Yakuna Tahta Au musawian Ya Wahada Sifatu naqsin Kalau Seandainya Allah SWT Tidak maha tinggi Maka Adakalanya Dia sama Dengan makhluk Sejajar Adakalanya Dia dibawah Makhluk Atau sejajar Wahada Sifatu naqsin Sifat yang kurang Sifat yang kurang Tidak usahkan kita Kepada Allah SWT Kita bicara ini Kita bicara Kita aja Kita aja Sesama makhluk Kalau kita ada Pertemuan 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 Dihadiri oleh Para Pembesar Para atasan Bos-bos Itu biasanya Duduk bos dimana Itu biasanya Duduk mereka itu Lebih istimewa Satu Yang kedua Nanti bos Paling bos Itu kursinya pun beda Maka aja Kalau kita ada hakim Dalam pengadilan itu Tidak ada yang sejajar Dia dengan Apa namanya Dengan pengacara Dengan terdakwa Dengan jaksa Enggak Dia lebih tinggi tempatnya Itu menunjukkan apa? Itu sifat yang Yang sempurna Kalau dia rendah Itu menunjukkan Sifat yang kurang Gitu ya Kenapa? Karena kalau kita katakan Ya Allah SWT Itu sama dengan Makhluknya Tidak maha tinggi Dia Maka itu Melazimkan Apa yang melazimkan? Melazimkan bahwa Segala sesuatu itu Di atas Allah Atau sejajar dengan Allah Maka haruslah kita Tetapkan sifat tinggi Bagi Allah SWT Kalau kita katakan Allah SWT Tidak maha tinggi Kalau Allah SWT Tidak maha tinggi Berarti Dia sama dengan Makhluk Ataupun di bawah Makhluk lagi Dan itu tentu Sifat yang kekurangan Sifat kekurangan Karena itu melazimkan Karena kalau dengan Pernyataan kita Begitu Bahasanya Allah di bawah Makhluknya Ataupun sejajarkan Makhluknya Maka ini Melazimkan apa? Bahwa ada Bahwa banyak hal Yang berada di atas Allah Atau yang sejajar Dengan Allah SWT Maka ini Tidak mungkin Maka wajiblah Menetapkan sifat Ketinggian Bagi Allah SWT Itu dia Itu secara akal Amal fitrah Ada pun fitrah Maka tidak ada Yang mengingkari Satupun Orang yang mengingkari Tentang Kemahatinggian Allah Kecuali orang yang sudah In harapat Telah Telah berpaling Fitrahnya Telah berubah fitrahnya Setiap manusia Yang itu mengatakan Ya Allah Setiap orang mengatakan Ketika dia mengatakan Ya Allah Hatinya kemana berlabuh? Hatinya berlabuh ke langit Antum lah Ketika antum Ya Allah Hati kita itu Menjalarnya kemana? Ke atas Tidak berpaling hatinya Ke kanan dan terdekat kiri Gak ada hatinya itu Ke kanan dan ke kiri Tidak lurus Ya Apa namanya Ke langit sana Hatinya Karena Allah Itu di langit Ya tentulah hatinya itu akan Akan pergi ke sana Akan menjalar ke sana Begitu Jadi ini tanya bahawa Al-Quran Sunnah Al-Ijma' Al-Aqal Al-Fitrah Telah menunjukkan Ketinggian Allah Satu dalilnya Kita bacakan Dan Allah Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Bersama mereka Dimana saja pun mereka berada Allah Mengetahui Apa yang mereka Apa yang mereka kerjakan Nah disini Terjadi Bahwasanya Ma'ayah itu kan terbagi tiga Ada yang bersifat umum Ini untuk semua manusia Kapirnya Segala macamnya Wa khasah khasus untuk orang-orang beriman Tapi ada lagi namanya Khasah tul khasah Yaitu orang yang beriman yang spesial Jadi ini sebagaimana Allah Al-Fatihah Katakan Kepada Nabi Musa dan Harun Allah Al-Fatihah Mengatakan La takhwapa Jangan Kelentakul Wahai Musa Wahai Harun Innali ma'akuma Sungguhnya aku bersama Kalian berdua Asma'u wa'ara Aku dengar dan aku Melihat Jadi Kebersamaan Allah Dengan makhluknya disini Bagaimana maksudnya Apakah Allah Menyatu dengan makhluknya Enggak Kebersamaannya Kata para ulama Disini adalah Al-ilmu Samah Wal-basrah Wal-basrah Wal-qudrati Wasultan Wal-giridali Jadi maksud dengan Kebersamaan disini Adalah mengandung Gansukan si ilmu Allah Mengetahui kita Dan maha mendengar kita Dan maha melihat Dan maha mampu terhadap Apa yang Allah Inginkan terhadap kita Dan Sultan Memiliki kekuasaan Itu maksudnya Bukan berarti Allah Itu nempel Dan bersatu dengan Makhluknya Tentu pembahasannya Masih panjang Tapi tentu kita Tidak akan baca Dan memang Sekiranya pengantaran Sampaikan tali Bisa mewakili Dan representatif Terhadap pembahasan Yang akan datang ini Jadi Kita cukupkan Dan kita akan pindah nanti InsyaAllah Pada pertemuan Yang akan datang Membahas judul lain Kemah yang lain Sekiranya yang saya sampaikan tadi Sudah mengakomodir Apa yang Sesungguhnya Akan dijelaskan Dari lalil-lalil Yang ada Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan tadi Bermanfaat Ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Subhanaka Allahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati